Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Provinsi Jambi Serin Tariazola mengharapkan Lomba Tekulu dapat lebih meningkatkan kecintaan masyarakat Jambi terhadap kewarisan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Serin saat membuka acara Fankulu Competition di Pendopoma yang mengurai kantor Gubernur Jambi Senin 8 Januari 2018 sore. Fankulu Competition merupakan rangkaian acara HUT ke-61 Provinsi Jambi. Temanya pesona warna-warni Kulu. Acara ini dibuka penampilan fashion show Batik Jambi, persembahan Batik Jambi berkah. Serin mengemukakan Tekulu merupakan warisan budaya Melayu Jambi yang dipakai masyarakatnya sebagai penutup kepala wanita seperti pada acara adat, kerja, berladang, bahkan dipakai sehari-hari. Dekra Nasda Provinsi Jambi terus menggali dan melestarikan warisan budaya Jambi melalui berbagai program dan lomba. Upaya itu untuk menggali dan melestarikan potensi kria budaya Jambi termasuk Tekulu. Dekra Nasda Provinsi Jambi terus melestarikan Tekulu sebagai warisan budaya Jambi dengan mengusung mode-mode kekinian tanpa mengubah makna Tekulu itu sendiri. Istri Gubernur Jambi Zumi Zola ini ingin para generasi muda Jambi menjadi lebih tertarik pada Tekulu dan menjadikan Tekulu sebagai fashion dalam berbusana sehari-hari maupun acara-acara resmi. Serin berencana memasukkan Tekulu ke dalam kurikulum sekolah berupa mantap pelajaran muatan lokal. Dia berharap langkah itu menjadi sebuah energi positif agar generasi muda lebih mengenal Tekulu. Rangka untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan kita yang mana mudah-mudahan jangan sampai kolok ini diakui tiba-tiba oleh negara lain gitu ya. Jadi memang harus selalu annual itu harus selalu digaungkan, diperkenalkan kepada anak muda-mudi khususnya muda-mudi kita supaya mereka tahu bahwa kita ini kekayaannya itu sangat amat banyak gitu ya. Jadi bukan hanya dari minyak buminya atau kekayaan sumber daya alamnya, tetapi memang dari budaya kita sendiri itu sangat beragam dan itu patut harus dilestarikan sampai ke anak cucu kita. Dan ya mudah-mudahan ini kan dimasukkan nanti ke depannya ke muatan lokal. Dan begitu, jadi ya itu suatu energi positif ya mudah-mudahan ini tidak hanya ceremonial, tetapi ya memang anak-anak kita ini betul-betul memahami ya. Sekarang mulai pakai, nanti ke depannya bagaimana apa maknanya sih sebetulnya bentuk seperti ini, model yang seperti ini, itu maknanya nanti ditelah lagi seperti apa. Jadi untuk sekarang ya kita perkenalkan dulu bahwa ya beragam macam tegur itu seperti itu. Sebelumnya, Ketua Harian Dekra Nasda Provinsi Jambi, Aryansyah, melaporkan, Fun Kulu Competition diadakan untuk menimbulkan kecintaan masyarakat Jambi, terutama generasi muda terhadap kewarisan budaya leluhurnya dan jati diri masyarakat Jambi. Fun Kulu Competition dibagi tiga kategori, yaitu tingkat umum, organisasi perangkat daerah atau OPD, dan pelajar atau mahasiswa. Jumlah pesertanya lebih 200 orang. Selain Fun Kulu, kompetisinya juga ada lombang up yang para pesertanya juga memakai tekulu. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.